Kelas 9 kurikulum Merdeka kita masuk pada alaman 228 lagi, itu sesi ke-7 giliran kamu present atau mempresentasikan. Jadi present di sini bukan hadiah artinya ya, mempresentasikan sesuatu di depan kelas. Nah apa yang harus kamu lakukan? Ini dia, kamu telah mempelajari tentang beberapa barang bekas dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Jadi sebelum aktivitas ini ya, ada sesi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah sekarang, buatlah sesuatu yang baru dari sebuah barang bekas yang bisa kamu temukan di sekitar rumah kamu. Barang bekasnya sih ya, silakan kamu pergunakan imajinasinya, biar mungkin bisa kamu imajinasi dari botol plastik bekas menjadi pot bunga misalnya. Nah, jika kamu berpikir sangat sulit untuk membuat benda tersebut, nah kamu bisa menggambarkannya saja. Misalnya, imajinasi kamu itu adalah kamu membuat sebuah baju dari tutup botol misalnya. Nah itu kan susah untuk membuat baju dari tutup botol itu. Nah kalau susah, kamu gambar saja baju seperti sebuah baju yang terbuat dari tutup botol misalnya. Nah, untuk membuat bagaimana kamu mempresentasikan itu, ini pertanyaan yang mungkin bisa kamu jawab dalam presentasi itu nanti untuk mempresentasikannya. Nah ini dia, apa-apa saja yang harus kamu jawab dalam presentasi itu. Nah ini nomor satu, apa nama benda tersebut. Misalnya, kalau misalnya, apa namanya, pot bunga misalnya, pot bunga dari botol bekas. Nah, apa fungsinya? Kalau pot bunga kamu tahulah fungsinya ya. Dan dari apa bahan-bahan yang untuk membuat pot bunga tersebut. Kemudian, apa kuranya, warnanya, dan bentuknya seperti apa. Nah itu yang akan kamu jawabkan nanti dalam kamu membuat presentasi tersebut ya. Nah kemudian, pergunakan kata sifat dari sisi ketiga untuk menggambarkan gerajinan tangan yang akan kamu buat. Untuk mempersiapkan pembicaraan atau presentasi kamu itu, Nah kamu bisa membuat sebuah skrip dulu, kamu buat skripnya. Kemudian, bergabunglah dalam sebuah kelompok yang terdiri dari empat orang untuk membicarakan hal tersebut. Nah ini ada catatannya. Jika kamu tidak memiliki sebuah ide, ya tidak stuck kepala kamu ya, nggak ada ide. Kamu bisa menggambarkan benda-benda yang wanita dan teman-temannya telah buat. Apa-apa benda-bendanya itu yang bisa kamu deskripsikan nanti. Nah ini dia, yang di atas ini ya. Bukan lantern ini ya, kalau lantern sudah ada deskripsinya ini dia lantern ya. Bukan juga robotic arm, tetapi yang di atasnya ini ada ini. Nah ini dia, ya jelengan, ya cardboard, ya apa namanya, file untuk file. Terus ini, terus letak pensil, dan ini juga apa ini, round table ya. Nah itu dia, table. Nah kita lanjut. Itu kalau kamu stuck. Nah kalau misalnya ada pemikiran yang lain, silahkan dirajah, nggak salah. Kita lanjut, tunggu sebentar. Nah, pilih satu dari benda-benda tersebut dari, apa namanya, sesi sebelumnya. Nah praktekkan monolognya. Nah kemudian, monolognya seperti apa? Ya seperti yang disampaikan oleh si Made tadi ya, untuk seperti si Made mempresentasikan tentang lenteranya. Ya ini seperti ini, monolognya ini ya. Jadi inilah hasilnya nanti, seperti ini hasilnya ya. Kamu membuat monolog, atau seperti yang disampaikan oleh si Andre membuat robotic arm ini. Nah ini contohnya yang seperti ini yang akan kamu buat nih, membentuk robotic arm misalnya. Nah, nah presentasinya seperti itu. Nah kita lanjutkan kepada berikutnya. Ya, jadi kamu sudah terbayang ya. Nah, beri presentasi di depan kelas, atau membuat rekaman video dari presentasi kamu itu. Jadi kalau tidak bisa ditampilkan, kamu presentasikan di depan kelas, kamu buat video, dan videonya itu dikamu kirim kepada guru kamu nanti. Untuk dinilai tentunya. Nah ini kamu buat skripnya di sini, nah skripnya itu silahkan kamu buat. Kamu tentu tidak bisa saya buat, saya buatkan di sini karena ide kamu itu macam-macam. Nah, dari pembicaraan ini aja sudah ada dua ide, itu menjadi satunya pot bunga dari botol bekas, dan juga ada baju dari tutup botol. Tapi bisa jadi ide yang lain kamu pergunakan, silahkan saja. Nah, dan hasilnya nanti adalah seperti yang disampaikan oleh si Made. Nah ini seperti ini hasilnya, dua paragraf saja. Atau si Andre dengan robotik armnya, dua paragraf saja sederhana. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.